baik selamat malam untuk teman-teman yang hadir ya di kelas referensi ilmiah malam ini jadi di malam ini kita akan membahas terkait dengan platform research rabbit ya jadi ini semacam platform atau alat yang bisa kita pergunakan juga untuk literatur search ya atau pencarian literatur di internet gitu ya terkait dengan hasil-hasil penelitian terdahulu ini alamatnya ada di research rabbit.ai ya ini gratis ya jadi tidak ada berbayar jadi versi gratis nanti silakan di lihat-lihatlah seperti apa aplikasi atau platform research rabbit ini ya jadi ini menurut saya sangat baik ketika kita mau melihat bagaimana hasil penelitian terdahulu gitu berhubungan satu itu dengan yang lainnya gitu ya jadi silakan nanti kita bisa buat apa namanya petanya dan seterusnya gitu ya oke nah itu bisa dilihat di research rabbit.ai nanti teman-teman sign up dulu daftarnya gratis ya kemudian kalau sudah punya akun kita bisa klik login di sini nanti dia akan masuk ke platform aplikasinya ini yang websitenya gitu ya untuk dapat informasi terkait apa itu research rabbit dan ini ininya ya aplikasi yang kita akan pelajari malam ini gitu ya oke sebelum itu saya ini dulu ya login dulu ya sebentar ya oke ada ini juga ya Pak Dandi juga ya terima kasih ya sudah hadir Pak Dandi kemalam Pak semua oke siap nah sudah terlihat ya layarnya ya nah jadi oke sudah terlihat ya baik jadi disini kita sudah login ya tadi kan di websitenya kita bisa daftar dulu sign up dulu setelah itu baru login ya nanti login kan masuk ke aplikasi yang tadi setelah itu baru kita masukkan username dan password ya nah setelah itu baru kita masuk di aplikasi di sini ya nah aplikasi di sini jadi ini adalah ibaratnya kertas kerja kita ya untuk research rabbit ini begitu ya nah disini saya punya beberapa koleksi ya nanti kalau teman-teman buat akun baru ini nanti kosong ya nah ini kosong nanti ini kebetulan memang beberapa apa namanya artikel sudah saya pakai gitu ya nanti biar lebih ini bisa di delete juga misalkan kalau ini beberapa sudah saya pergunakan ya ini saya delete aja biar sama seperti teman-teman nanti kosong pertama kali kita masuk ke research rabbit ya ini saya delete dulu nah jadi ini adalah pertama kali kita masuk ke research rabbit gitu ya nah jadi memang kosong seperti ini jadi kita bisa masukkan artikelnya nanti lewat kertas kerja inilah gitu ya nah disini ada pilihan new collection ya biasanya kita langsung klik aja new collection disini nah collectionnya ini bisa terkait topik artikel yang mau kita buat ya nah misalkan saya kan ini bisa dalam konteks pencarian di artikel bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya coba kita cek yang bahasa Inggris dulu lah ya misalkan saya sekarang sedang tertarik mempelajari sustainability accounting ya gitu ya kita buat aja koleksi namanya sustainability accounting setelah itu di enter ya nah jadi di topik ini tentu kita akan memasukkan artikel-artikel yang terkait dengan sustainability accounting ya atau akutansi keberlanjutan gitu ya jadi collection ini bisa kita tambah sesuai kebutuhan kalau apa namanya kalau tidak ya tidak usah gitu ya tergantung kita mau menulis terkait apa gitu ya nah nanti disini ada tulisan add papers ya jadi add papers ini kita bisa masukkan satu paper kita bisa masukkan dua papers terserah ada banyak yang bisa kita masukkan di paper ini nah misalkan saya seperti biasa mungkin saya cari di sustainability accounting gitu ya di emerald ya karena beberapa jurnal apa artikel yang ada di emerald itu cukup jadi rujukan saya nah ini kan publisher ya jadi silahkan nanti teman-teman mau mencari yang mana juga silahkan gitu nah ini anggap kita cari satu artikel gini ya nah ini kan saya tertarik tertarik ya membaca artikel ini misalkan saya sedang mempelajari ini gitu ya nah disini kan diminta tadi kita masukkan add papers ya kemudian kita ketemukan satu paper yang tersedia secara daring jadi kita bisa cari yang artikel bahasa Indonesia bahasa Inggris dari jurnal apapun terserah ya jadi terserah teman-teman gitu ya nah ini kan contoh saja nah disini ada add papers kita bisa masukkan klik add papers ini nah disini kan ada title ada DOI ada keywords nya kebetulan kita sudah dapat satu artikel yang mau kita analisa gitu ya kita juga bisa upload deep text atau risk yang bisa kita ambil yang sudah dari database kita ambil deep text atau risk nya ini juga bisa tapi biasanya saya ambil yang satu artikel saja gitu ya nanti juga kita bisa konekkan ini ke Zotiro cuma kalau ke Mendele ini sepengetahuan saya belum bisa ya cuma kalau ke Zotiro dia bisa nah disini kan bisa ada title DOI atau keywords nya disini kan sudah ada title nya ini ya kalau DOI nya ada di bawah disini nah ini DOI kita bisa masukkan title atau DOI nya pastikan memang artikel itu yang dituju ya gitu ya jadi kita copy aja ini misalkan nah gitu ya kita salin aja kemudian kita pastikan disini tempel kemudian di search ya kita klik search nah jadi disini kita ambil yang all subject area karena yang PubMed ini biasanya yang untuk kesehatan IPA gitu ya kita ambil yang all subject area aja nah disini kan sudah muncul ya beberapa artikel yang relevan lah dengan ini tapi yang kita maksudkan kan yang tahun 2010 ini kan yang Burit dan Skeleteger ini kan ya 2010 ini ya nah jadi kita klik yang ini add to collection oke nah ini satu paper sudah masuk ke koleksi kita ya nah nanti kalau banyak bisa juga dia kalau topiknya banyak kita bisa add collection juga tapi dalam contoh ini kita masukkan satu aja dulu ya nah jadi di koleksi kita yang sustainable accounting ini kita sudah punya satu paper ya Burit dan Skeleteger itu 2010 nah jadi disini kita bisa add lagi paper yang sesuai dengan topik itu sehingga kita melakukan analisa terhadap dua paper tapi untuk contoh ini kita cukup satu aja dulu ya nanti berikutnya mungkin dua nah disini kan sudah ada similar work all references all citation this author suggested author dan seterusnya kalau kita klik similar work ini maka kita akan ketemu hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini menurut database dari riset rabbit ya dia kan ambilnya dari semantics cooler tadi ya tapi enaknya di riset rabbit ini mereka sudah menganalisa dengan membuatkan peta untuk kita gitu ya kalau kita klik ini nah kita akan dapat similar worknya itu 1859 similar work yang terkait dengan artikel ini ya sustainability counting and reporting fade or trend jadi topik sustainability counting ini menurut riset rabbit dia akan berjumlah similar worknya 1859 jadi ini saya belum ngecek apakah memang pasti 1859 ya tapi kalau kita search ke bawah ini ini load more jadi akan ada terus tambahan artikel jadi memang mungkin benar ya jadi karena saya belum menghitung dengan pasti tapi kalau kita terus search ke bawah ini akan ada load more ini kalau kita klik akan ada paper paper tambahan dan seterusnya jadi disini kita bisa lihat ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan menurut riset rabbit terkait dengan artikel yang kita masukkan kalau artikelnya ini beda kita masukkan ya nanti hasilnya ini juga berbeda jadi tergantung dengan artikel yang kita masukkan dan database yang mereka punya kalau disini lengkapnya kita bisa centang abstraknya maka kita akan bisa baca abstraknya nah disini kalau kita klik ini kan peta antar paper yang berhubungan dengan paper yang kita maksud ya yang kita masukkan tadi burit 2010 ini kalau kita klik ini ini yang kita masukkan gitu ya tapi kalau kita klik yang artikel ini misalkan burit ini kan berhubungan dengan Lamberton gitu ya kita bisa fit ini bisa zoom juga ya bisa kita nanti bisa di download juga disini kita tarik-tarik misalkan kalau mau juga bisa dibesarkan gitu ya kita zoom lagi nah ini ya kita bisa lihat dia berhubungan dengan grey 2010 nah grey 2010 ini membahas apa kita klik lagi disini nah dia akan membahas ini nah nanti ada similar work lagi ini grey 2010 ini ada similar work lagi kita klik lagi nanti dia akan membentuk ini lagi apa peta lagi gitu nah jadi enaknya di riset rabbit ini kita bisa melihat hubungan antara satu artikel dengan artikel yang lainnya dengan terus apa namanya kita klik gitu ya jadi kita bisa dapat dua peta dalam satu aplikasi gini dalam satu kertas kerja ini kita bisa dapat dua dua peta gitu ya yang biasanya tidak ada di beberapa platform yang saya pergunakan gitu nah jadi disini ini sangat penting untuk teman-teman yang melakukan riset bibliometrik ya atau menyusun riset-riset yang berhubungan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu atau menyusun tinjauan pustaka dan seterusnya gitu ya nah disini kita bisa buatkan ini juga ya apa namanya timeline-nya ya kalau ini kan tipe grafiknya network ya atau jaringan gitu jadi kita bisa lihat artikel-artikel yang berhubungan itu artikel yang mana aja sih gitu ya nah gitu ya kemudian kalau kita klik timeline ini nah kita akan bisa dapat susunan dari terbitnya artikel tersebut ya dan juga artikel yang kita cari itu posisinya di dimana sih gitu nah kalau di network ini kan kita cuma dapatnya berdasarkan jaringannya dia ya berdasarkan apa namanya berdasarkan hubungan antara artikelnya apakah disitasi apakah artikel yang relevan topiknya sama gitu ya menurut riset rabbit tapi yang menarik kalau kita klik timeline ini nah kita bisa dapat susunan artikelnya ya bahwa topik sustainability accounting ini ternyata dimulai dari tahun 83 nih nah papernya tahun 83 ya papernya di Maggio tahun 83 dan posisi dari artikel yang kita cari burit 2010 itu ada disini gitu ya nah jadi ini sangat penting buat teman-teman yang mau melihat teori awalnya itu apa gitu ya atau artikel yang membahas topik ini pertama kali itu artikel apa sih nah ini kalau kita pakai google cendekia kan gak mungkin kita dapat ini ya data ini bahwa di topik terkait sustainability counting itu ternyata tahun 83 sudah ada yang membahas nah kalau kita mau tahu dia membahas apa kita klik aja yang di Maggio 83 ini ya kita klik nah jadi teorinya itu dimulai dari ini the iron cake revisit institutional isomorphism dan collective rationality in organizational field tentu mungkin bukan terkait sustainability counting ya tapi logika atau kerangka berpikirnya mungkin dari artikel ini kalau kita klik lagi ini kan tadi kita dapat artikel di tahun 83 ya kalau kita klik lagi similar work ini kemudian kita buat timeline-nya lagi ada gak artikel yang lebih lama ternyata ada ya tahun 38 nih kita dapat artikel yang terbit tahun 38 nah jadi mungkin bukan terkait akutansi keberlanjutan ya tapi terkait organisasi jadi kita dapat landasan berpikirnya apa gitu ya kalau kita klik artikel tahun 38 ini membahas apa ini the function of executive gitu ya ada lagi yang lebih tua dari 38 mungkin kalau menurut riset rabbit tahun 1911 ya Taylor the principle of scientific management mungkin udah tidak relevan ya karena scientific management gitu tapi kalau kita lihat ada loh artikel yang tahun 1911 yang ditemukan oleh Reza Rebican kalau kita klik misalkan kita mau tahu sumbernya gitu ya kita klik aja ini kita bisa dapat sumbernya yang mana ya dimaksudin ya biasanya disini karena dia sudah artikel lama itu biasanya tidak ada kan disini sebut no pdf ya the principle of scientific management biasanya dia akan diarahkan ke google schooler gitu ya tapi kalau dia ada ada ininya ada artikelnya ya misalkan yang tadi kan ini sudah terlalu lama mungkin sudah riset 11 nah ini ya Bernard ini mungkin 1938 dia sama seperti yang tadi no pdf ya kalau kita klik kalau diarahkan juga ke Bernard ya tapi ini buku ya buku bukan artikel ilmiah mungkin kalau teman-teman mencari artikel ilmiah saja mungkin ini tidak relevan gitu ya kalau yang lebih tua lagi tahun 65 gitu ya kalau tadi kan tahun terdapatnya tahun 83 berarti masih lebih tua lagi tahun 65 ya sorry 62 ya ini ada tahun 63 ada 62 ini Friedman ini terkait capitalism and freedom apakah ini artikel kita klik nah ini buku ya capitalism and freedom ini buku kalau nggak salah nah kalau kita klik ini apakah kita dapat pdfnya nah ini ini sumbernya ya nah jadi buku ya capitalism and freedom ini buku jadi dia dari subab gitu ya tidak semua sumber kita bisa dapatkan pdfnya ya jadi kita harus cek juga mungkin Davies ini kita jurnal nah ini jurnal ya academy of management jurnal nah jadi tahun 73 itu orang sudah membahas social responsibility ya dari bisnis gitu kalau kita klik ini kita akan biasanya akan langsung menuju ke alamat jurnalnya ya nah ini ya the academy of management jadi ini terbit tahun volume 16 nomor 2 ya kalau kita cek tahun 73 berarti Davies penulisnya apakah kita bisa dapat artikelnya biasanya ini yang non open access ya view full text nah berarti kita harus ini berbayar ya nah memang jeleknya di riset rabbit ya tidak memberitahukan kita apakah artikel itu open access atau tidak ya kalau kita cek baru kita bisa tahu ternyata ini artikel yang berbayar gitu jadi kita harus membayar 35 dolar untuk akses selama 3 hari gitu ya jadi memang beberapa artikel yang ada di riset rabbit ini artikel yang berbayar gitu ya jadi kita memang harus cek kembali artikelnya tapi paling tidak kalau teman-teman mau menyusun tinjauan pustaka teman-teman bisa melihat kalau sustainability accounting itu dimulai dari artikelnya siapa sih gitu ya ternyata ada di Maggio tahun 83 ternyata ada lebih tua lagi gitu ya kalau kita klik disini kita mau cari nah ini pdf-nya ya nah ini bisa di download nah sepertinya ini kita bisa download ya coba kita undur atau kita buka langsung oh ini masih non open access ya mungkin karena artikel lama gitu kalau kita klik pdf-nya coba kita klik ya pdf-nya apakah ada coba kita tunggu ini kan tadi artikelnya ya nah ini bisa kita dapet nih pdf-nya coba kita klik ya oh ini tapi bahasanya bahasa aslinya ya bahasa asli dari artikelnya ya ini bahasa Italia mungkin ya atau apa saya kurang paham jadi ini atau bahasa apa ya jadi ini versi aslinya ya dari artikelnya memang tidak semua artikelnya itu disediakan oleh risa rabbit mereka akan sediakan kalau pdf-nya itu memang ada gitu ya tapi kalau seperti ini berarti dia yang non open access jadi gak bisa diakses secara publik gitu jadi kita harus berlangganan atau berbayar gitu ya memang disini tahun 2000 ya datenya 2000 memang dia dipublikasikan online mungkin tahun 2000 ya tapi artikelnya mungkin pertama kali dibahas itu di tahun 83 jadi dengan melihat apa namanya melihat urutan ini kita bisa tahu artikel ini tahun berapa sih dia mulai sorry topik artikel topik riset ini mulai dibahas artikel artikel itu mulai tahun berapa sih gitu dan biasanya ini kan juga apa namanya kita harus lakukan risetnya berkali-kali ya gak satu artikel aja yang kita masukkan kita bisa masukkan dua dan seterusnya gitu nah kalau tadi kan dia pilihannya similar work ya nah kalau all references ini adalah referensi yang dipergunakan dalam artikel ini kalau kita klik juga nah kita akan dapat hubungan antar artikelnya yang direferensi nah ini pasti lebih banyak hubungannya ya kalau similar work tadi kan yang dianggap berhubungan dengan database research rabbit tapi kalau yang all references ini kan yang artikel-artikel yang dipergunakan sebagai referensi dari burit 2010 kalau kita lihat timeline-nya ini ada 93 ya nah jadi pasti dirujuk semua lah oleh burit 2010 jadi dalam artikel burit tahun 2010 ini dia menggunakan referensi sebanyak 59 gitu ya dan referensi yang paling tuanya itu adalah gabel 93 ya kalau kita klik nah dia membahas terkait managerial incentive and environmental compliance kalau kita klik lagi kita akan dapat sumber utamanya ini penerbitnya di Elsevier dan ini tentu bukan yang gratis ya jadi kita harus berlangganan atau membayar gitu nah jadi ini adalah artikel yang paling tua yang dirujuk ya oleh burit tahun 2010 nah ini tahun 2002 ya ini terkait apa namanya terkait mungkin insentif managerial incentive dan ketaatan pada lingkungan gitu ya nah jadi dengan kita menggunakan riserabit ini teman-teman bisa membuat timeline ya bahwa tinjauan pustakanya itu dimulai misalkan dari 93 terus naik ke atas 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 dan seterusnya itu yang kalau kita pilih referensi ya jadi di riserabit itu pilihan explore papersnya ada tiga ada similar work ada all references similar work ini adalah hasil-hasil penelitian di database riserabit yang dianggap sama dengan artikel yang kita masukkan kalau all references ini adalah referensi yang dipergunakan di artikel yang kita masukkan kalau all citations ini adalah artikel-artikel yang mencitasi artikel yang kita masukkan atau yang menggunakan artikel yang kita masukkan itu sebagai rujukan ini banyak juga ya 530 ya kalau kita klik kita akan dapat artikel-artikel yang apa namanya merujuk ke burit 2010 pasti terbitannya dia di atas 2010 lah ya kalau kita lihat timelinenya nah pasti buritnya yang ada di bawah dan 2023 ini sudah banyak juga artikel yang yang merujuk ya memang tidak semua artikel ini ditampilkan ya mungkin dia akan pilih artikel-artikel yang relevan gitu ini 2023 kan cukup banyak nih ada yang terbaru ya misalkan ini yang Farzaru misalkan kita klik ini ini Assessing Contribution of Managerial Accounting apakah ini open access kita harus cek buka juga artikelnya nah jadi dia menggunakan ini sebagai referensi ya jadi artikel ini menggunakan burit 2010 sebagai referensi apakah kita dapat pdf-nya ini ada pdf-nya bisa kita download tapi saya sarankan untuk tetap mencari di sumber aslinya dulu ya untuk memberikan traffic ke jurnalnya kita bisa download nah ini sumbernya ya jadi memang kadang kalau kita buka aslinya ya kita gak dapet artikelnya tapi kalau kita klik race rabbit dia mungkin mendapatkan pdf-nya entah dari mana ya jadi selama ini warnanya hijau kita bisa undo nah jadi ini artikelnya ya jadi dia menggunakan burit 2010 sebagai rujukan gitu nah kita sudah dapet pdf-nya nih gitu ya pasti disini ada burit 2010 lah karena dia apa namanya merujuk ke burit tahun 2010 gitu ya oke nah berikutnya nah tadi kan sudah ya untuk referensi yang dipergunakan jadi silakan nanti teman-teman explore sendiri mau berdasarkan similar work mau berdasarkan all references similar work juga boleh berdasarkan all references juga boleh berdasarkan all citation-nya juga boleh dan seterusnya tapi ada juga yang menarik disini bisa berdasarkan authors-nya ya bisa berdasarkan penulis dari artikel yang kita masukkan kalau kita klik base authors ini explore people kan tulisannya explore people kalau kita klik nah jadi disini ada apa namanya nah disini ada dua ya penulisnya ya nah disini ada 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 sama ya 659 oh beda berarti skaltegar burit sama ya 241 dan 659 publikasi oke jadi disini kita bisa lihat penulis dari artikel yang kita masukkan ya stefan skaltegar dari Lundberg University dia punya 659 publikasi ini yang tercetak di database-nya research rabbit ya itu citasinya 15.000 kemudian Roger Burit gitu ya University of South Australia itu 241 publikasi nah kalau kita klik ini nah namanya maka kita akan punya 600 ini ya kalau kita klik misalkan nah disini ya publish works ini publish works artinya pekerjaan yang sudah dipublikasikan atau artikel atau research yang sudah dipublikasikan kalau kita klik kita harusnya dapat nah ini artikel-artikel yang dipublikasikan oleh Skaltegar tahun 2010 ya eh sorry yang sudah dipublikasikan oleh Skaltegar baik sebagai penulis pertama mungkin penulis kedua atau yang lainnya nah jadi disini misalkan saya tertarik ini jadi artikel yang ada disini pasti ada namanya Skaltegar gitu ya kalau kita klik ini misalkan saya tertarik ini nah jadi disini kita bisa dapat satu paper kita klik lagi kita akan menuju ke paper aslinya pasti arusnya ada nama Skaltegar nih ini ya Skaltegar dan ini British Accounting Review ini juga jurnal yang cukup bagus ya meskipun kita harus akses juga secara berlangganan gitu oke jadi itu teman-teman ya menggunakan risa rabbit jadi cukup mudah cuma cari satu artikel aja kemudian kita bisa cari similar worknya saya mau tertarik nih sama artikel yang Carbon Disclosure and Performance klik aja similar work ini kita akan dapat artikel yang relevan gitu ya nah kemudian kalau saya mau masukkan semua ini ke Zotero atau ke Mendeley nanti klik yang ini aja RIS atau CSV atau BIPTEX nah nanti kita akan bisa masukkan ini ke Mendeley dan Zotero jadi semua artikel yang ada di sini itu nanti bisa masuk ke Mendeley atau Zotero jadi kita gak perlu lagi mencari satu-satu nanti mungkin saat membahas Mendeley atau Zotero kita praktekkan ya jadi kita bisa export paper sini kita klik aja di sini nah maka semua paper yang ada di ini itu akan masuk ke research rabbit export ini nah file ini nanti kita akan upload atau unggah ke Zotero atau Mendeley sehingga semua paper ini akan langsung ada di library kita di Mendeley jadi kita gak perlu lagi mencari satu-satu paper gitu oke nah itu yang contoh memasukkan satu paper ya teman-teman ya jadi silahkan bisa di eksplore mungkin ada teman-teman yang belum apa namanya membuat akun jadi silahkan dimasukkan akun dulu mungkin sampai di sini ini ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekkan yang dua paper kalau ini kan masih add satu paper ya nah kita bisa masukkan nih satu lagi gitu ya mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman di yang hadir apakah ada pertanyaan misalkan atau mau dicoba dulu nanti silahkan sehabis kelas bisa dicoba ya nah misalkan saya juga mau mencari satu artikel lagi ya sambil saya cari artikel yang sustainability counting silahkan mungkin kalau ada pertanyaan saya cari di google aja lah biar cepat ya misalkan yang jari jurnal lain gitu ya mungkin yang sama aja mungkin ada pertanyaan halo siapa mungkin ada pertanyaan izin pertanyaan pak iya siapa siapa ya saya gak lihat soalnya dari ya dia pak dia oke silahkan dia ya pak izin bertanya tadi kan ada dijelaskan untuk menambah jurnal ke collection itu pak ya nah misalnya kalau kita close aplikasinya apakah jurnal yang kita tambahkan ke collection itu tetap ada pas kita login kembali atau udah hilang pak oke jadi kalau terima kasih ya dia pertanyaannya saya langsung jawab jadi kalau kita sudah add collection ini seperti yang tadi ya yang sebelum saya hapus itu maka setelah kita log out disini log outnya ya di setting ini log out gitu ya nah ini tetap 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 akan ada dia koleksi kita jadi jadi gak akan hilang gitu ya jadi nanti dia bisa buat akun nanti masukkan artikel kemudian analisa log out nanti collection ini dan artikel-artikel yang kita masukkan ini sama gitu ya jadi masih ada dia kalau mau dihapus baru klik yang tanda titik tiga ini di delete kalau sudah di delete setelah itu baru tidak ada lagi gitu dia ya jadi bisa masih ada dia meskipun kita log out dari aplikasi ini atau dari platform ini baik pak terima kasih pak ya sama-sama dia jadi silahkan bisa dicoba ya nah jadi collection ini bisa teman-teman masukkan apa saja ya silahkan topiknya atau mau bagian dari risetnya jadi silahkan aja dimasuk-masukkan gitu ya dan dia akan tetap ada meskipun kita log out kecuali kita delete dia baru dia terhapus gitu ya oke nah ini saya sudah dapat satu artikel ya yang yang sama topiknya gitu ya nah jadi ini ini kan open access ya jadi kita bisa undok pdf-nya gitu ya tapi kan kita mau mau analisa gitu ya kita mau analisa juga nah kita bisa klik disini end papers tadi kan masih satu ya masih baru satu artikel nih kita bisa end papers lagi nah kita copy aja judulnya jadi kita yang kita analisa itu adalah artikel yang punya relevansi ya jangan artikel satu manajemen laba nanti satu lagi dianalisa sama corporate governance gitu kan jauh misalkan nah itu kita cari yang punya kata kunci atau dia masih relevan gitu ya sustainable accounting sustainable accounting gitu contohnya ya nah kita search search ini ya kita mauhan 2022 ya rebecca mauhan 2022 oke kemudian kita ini karena satu ada ya kita add to collection kita add aja oke jadi nanti di koleksi kita kita sudah punya dua paper ya kita close nah ini ada dua paper ya burit 2010 dan mauhan 2022 teman-teman bisa menganalisa artikel yang jauh periode terbitnya juga bisa pengalaman saya juga bisa dianalisa atau yang deket-deket juga bisa atau yang penulisnya sama juga bisa nah kalau end papers lagi bisa gak nah ini bisa ya setahu saya sih bisa sampai dulu sampai empat ya tapi kalau terlalu banyak juga mungkin apa namanya datanya nanti kita susah analisa gitu ya untuk melihat hubungan antara artikelnya gitu nah disini ada similar worknya 1859 ya kita klik coba nah ini jadi ini hubungan dua artikel ya artikel yang kita analisa itu yang warna hijau ya nah ini ya mauhan 2002 dan burit 2010 nah dua artikel ini gak gak punya koneksi ya gak berhubungan karena kalau kita sorot yang burit 2010 dia gak muncul mauhannya begitu juga sebaliknya gitu ya jadi dia tidak saling kutip gitu lah atau tidak saling mensitasi atau tidak saling merujuk gitu ya oke kemudian kalau kita buat ininya apa namanya timeline nya kita klik nah jadi mauhan itu disini posisinya ya jadi memang mauhan itu hanya merujuk ke grey 2010 nah koneksinya adalah mauhan dan burit ini sama-sama merujuk grey 2010 gitu ya nah kalau kita mau tahu grey 2010 itu membahas apa kita klik nah jadi ini ini artikelnya grey 2010 ini no pdf berarti tidak ada pdf nya jadi koneksi antar artikel mauhan 2022 dan burit 2010 itu sama-sama merujuk grey 2010 ya kalau kita klik ini ketemu sumber dari aslinya ya grey 2010 nah ini dia jadi hubungan antar artikelnya kita sudah dapat bahwa apa namanya burit 2010 dan grey mauhan 2022 itu sama-sama merujuk grey 2010 gitu ya nah meskipun kita gak bisa menganalisa dengan satu cara ini kita harus masukkan lagi analisa yang lain gitu ya kita harus melihat membaca artikel ini topiknya apa dan seterusnya jadi ini rujukan dari burit 2010 dan grey gitu ya jadi memang analisanya gak bisa hanya satu tahapan aja kita bisa analisa dengan memasukkan artikel yang lain atau dengan melihat apa namanya referensi yang mereka pergunakan dan topik riset mereka terkait apa oke oke kemudian kalau kita tertarik lagi dengan ini bisa kita delete misalkan kita hapus ininya ya yang similar worknya mungkin earlier work ini hasil riset awalnya nah kita bisa lihat nih antara maukan dan 2022 dan burit ini juga merujuk tiga artikel ya ada grey 2010 tadi kan adams 2002 dan verira 2010 adams ini bicara apa sih kita klik nah dia bicara tentang internal organizational dan corporate social ethical reporting selama ini bisa di klik pasti kita akan menuju ke alamat aslinya ya tapi belum tentu kita bisa unduh nah cuma kita bisa download as risk nanti kita masukkan di Mindeli bisa kemudian verera 20 ini bicara apa sih kita klik nah jadi dia bicara environmental management accounting and innovation ya nah pasti akan menuju langsung ke alamat jurnalnya gitu meskipun kita gak bisa unduh ya karena ini artikel yang non open access gitu dan kita bisa lanjutkan lagi similar work ini terus sampai 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 bosan juga bisa ya berkali-kali bahkan kita dapat artikel yang paling lawas itu ya ini mas membahas statistik mungkin kita harus cek lagi apakah relevan atau enggak di literatur yang kita pergunakan gitu ya jadi ini dengan dua paper kita juga bisa analisa kalau lihat this author-nya author-author yang ada di sini nah memang yang maugahan ini belum masuk mungkin ya data data apa namanya data publikasinya dia masih satu mungkin karena tahun terbitnya 2022 mungkin masih baru ya belum masuk ke database di research rabbit gitu tapi di sini ada juga suggested authors kita klik suggested authors ini kita akan diberikan beberapa authors yang topiknya juga relevan gitu ya di sustainability accounting kalau teman-teman di topik risetnya tahu siapa yang sering menulis topik itu pasti namanya akan muncul gitu ya di sini ada Rob Gray ini 467 publication kalau kita klik publisher worknya ini adalah artikel yang terbit dari Gray gitu ya dan di sini juga ada kolaborator kolaborator ini berarti adalah orang-orang yang diajak Gray dalam menulis kalau kita klik nah dia mengajak 473 orang dalam risetnya jadi bisa jadi dari sini kita bisa dapat riset terkait hubungan antara artikel dan juga hubungan antara penulis ya satu penulis itu dia paling banyak menulis dengan siapa aja sih gitu nah itu juga bisa dianalisa meskipun kita harus cek cek banyak nih ada namanya sampai 700 ya gitu cuma ya memang perlu cek satu-satu sih ketelitian gitu ya gitu oke jadi itu yang dua artikel ya jadi kalau mau ditambah lagi ya silakan add papers bisa nambah lagi dan seterusnya gitu oke sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman mungkin terkait riset rabbit nanti dicoba dulu nanti minggu depan mungkin kita bahas lagi riset rabbit ini ya mungkin dicoba dulu nanti jika ada kendala atau belum paham di bagian apanya nanti mungkin minggu depan kita bisa bahas gitu ya oke sambil menunggu pertanyaan mungkin kita coba artikel yang bahasa Indonesia ya kalau tadi kan terus aja artikel bahasa Inggris ya kita juga coba yang artikel yang berbahasa Indonesia coba ya apakah berbahasa Indonesia bisa kita klik add collection ini ya nah ini mau apa nih kira-kira yang dicari nih mungkin ada saran koleksi kita mungkin teman-teman yang hadir kira-kira ada saran apa yang mau kita cari nih di terkait apa gitu beberapa jurnal kan apa namanya misalkan jurnal yang suka beberapa jurnal yang ya bisa kalau teman-teman sudah tahu jurnalnya kan bisa langsung masuk ya mungkin saya apa namanya ambil dari jurnal akutansi multi paradigma ya karena ini jurnal yang cukup cukup sering lah saya baca misalkan kita ambil yang ya 2000 kalau 2024 mungkin belum masuk database ya mungkin 2022 lah ya yang inilah ya ini beberapa jurnal yang ya cukup sering saya baca juga daftar isinya nah ini kan ada nih yang menarik nih refleksi udistira dalam tanggung jawab sosial dan akutansi lingkungan nah ini kita coba klik aja saya mau tertarik nih terkait budaya gitu ya dalam akutansi lingkungan gitu nah disini kita bisa buat lagi koleksi ya misalkan koleksinya disini namanya apa ya budaya gitu ya dan akutansi lingkungan kita enter aja nah maka kita akan punya koleksi yang baru angka ini 0 sama 2 ini menunjukkan paper yang kita masukkan di koleksi kita ya kalau apa namanya mau hapus di klik aja yang X ini kalau mau nambah add aja papers lagi boleh ya nah kita masukkan satu paper dulu ya disini add papers apakah ada di kalau gak ada di judul biasanya ada DOI nya kita masukkan ya kita cari DOI nya ini nah kita masukkan ini sehingga dia sangat spesifik yang kita cari ya kalau judul kan kadang-kadang ada judul yang pakai akutansi lingkungan juga ya sehingga itu bisa didetect juga oleh Richard Rabbit tapi kalau DOI kan pasti punya artikel itu aja gitu kita tempel kita add nah ini udah masuk ya nah ini artikel yang kita pakai tadi kan reflexi yudhistira dalam oke jadi dia sudah masuk ke database nya Richard Rabbit artikel ini kalau dia open access pasti pdf nya bisa diunduh dari jurnalnya kan juga bisa diunduh ya pdf nya ini oke nah jadi similar work yang berhubungan sama artikel ini itu ada 19 ya menurut Richard Rabbit kita klik nah misalnya kita akan dapat hubungan antara artikel nya ya ya meskipun tidak ada artikel yang kita tuju gak ada koneksinya gitu tapi ya tetap aja bahwa artikel-artikel ini menjadi rujukan ya atau berhubungan lah dengan Natalia 2002 atau kita lihat timeline nya nah Jensen 76 ini pasti teman-teman sudah tahu ya membahas apa ini theory of the form pasti dipakai kemudian Fama 83 ini beberapa artikel yang sangat populer ya yang Jensen, Meckling dan seterusnya ya cuman memang disini saya belum tahu ya apakah Richard Rabbit tidak punya database yang berbahasa Indonesia ya kalau kita lihat kan semuanya ini database nya bahasa Inggris ya nah ini cuma ini ada satu bahasa Indonesia ini juga ada satu bahasa Indonesia ada satu bahasa Indonesia dan seterusnya tapi kebanyakan yang dicari memang yang berbahasa Inggris ya nah ini saya belum paham apakah memang seperti itu cara kerja algoritma dari Richard Rabbit atau memang yang dirujuk itu memang berbahasa Inggris gitu ya tapi selama ini kan memang dia masih berhubungan ya seperti yang ini ya seperti yang tadi contohnya itu yang nah teologikal perspektif ini kan juga budaya gitu ya nah ini ada satu etika akuntan perusahaan dalam praktik manajemen laba meskipun gak relevan dengan akuntansi lingkungan yang kita cari ada juga kemerdekaan ala Sang Sri Kandi dari Belenggo penerimaan minyak dan gas tapi memang kalau kita masukkan yang bahasa Indonesia kadang juga menurut saya tidak seperti hasilnya seperti yang bahasa Inggris tadi ya kalau kita klik yang all citations juga dia masih satu ya menggunakan disitasi artinya Natalia 2022 ini hanya masih disitasi oleh Lestari 2023 itu membahas dekonstruksi dalam dekonstruksi dalam agensi teori ya dengan budaya jadi artikelnya mengubah gitu ya atau membuat definisi baru terkait agensi teori dengan budaya bisa romangsa gitu nah ini artikelnya ya ini pdfnya bisa kita unduh jadi open access jadi artikel apa namanya Natalia 2022 itu baru dikutip oleh satu artikel lain ya Lestari 2023 cuma memang kalau kita menganalisa artikel bahasa Indonesia kadang seperti referensi ini tidak muncul ya padahal kan artikel Natalia 2022 ini kan pasti ada referensi kan kenapa ini tidak muncul kadang itu yang kendala yang kita hadapi ketika kita menganalisa artikel yang berbahasa Indonesia gitu ya saya tidak tahu apakah belum ada database-nya atau belum di-update atau apa nah itu saya kurang kurang paham kalau kita klik yang this author juga Natalia ini kan belum apa namanya belum mungkin karena belum ada publication citation-nya belum tertulis gitu ya tapi kalau kita klik publish works-nya ini kita akan dapatkan artikel yang ditulis oleh Natalia gitu ini sebenarnya dengan cara ini kita bisa dapat banyak artikel yang berbahasa Indonesia gitu ya kalau klik timelinenya seperti ini nah cuma memang apa namanya hubungannya kita gak dapat ya ini kalau kita lihat kan judul-judulnya juga masih luas ya ada penghindaran pajak juga masuk gitu jadi memang penulis di Indonesia itu bisa masuk ke berbagai topik ya tapi kalau di luar itu dia kalau gak topiknya dia mungkin dia akan akan kurang ikut masuk di artikel tersebut jadi memang di topik ini kutansi manajemen lingkungan ini dia tidak berhubungan ya gitu gak ada koneksinya jadi artinya artikel-artikel yang ditulis Natalia ini mungkin berada pada topik riset yang berbeda-beda gitu ya jadi itu satu artikel yang kita analisa dalam bahasa Indonesia memang perbedaannya sangat jelas ya kalau kita lihat analisa artikel bahasa Inggris dia lebih gampang ketemu hubungannya tapi kalau artikel bahasa Indonesia itu cukup kita harus terus lagi analisa berkali-kali gitu ya mungkin ada saran teman-teman mau analisa artikel apa gitu mungkin terkait topik apa gitu atau di jurnal apa gitu kalau saya kan cukup banyak di Jamal ini saya sering baca atau mungkin yang topiknya luas ya ada di mungkin di Jaki UI ya Jurnal Akutansi Keuangan UI mungkin ya itu topiknya mainstream ya yang sering-sering dibahas lah mungkin kalau yang Jamal ini kan budaya gitu agak 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 susah gitu ya mencari referensinya mungkin kita cari yang di Jaki UI ini aja indexing mana ya ininya ya artikelnya mana ini ya mungkin ini ya klik view more nah ini ya oke ini artikel yang terbit 2021 ya coba kita cari yang terbitan sebelumnya oke ini most popular papers lah ya kita klik yang most popular papers nah ini banyak ya struktur modal ini pasti banyak nih oke kita ini open access ya teman-teman silahkan bisa diunduh kalau mau kita salin nah ini tadi judulnya struktur modal ya dan pemilikan nah kita bisa buat collection baru modal dan kepemilikan tenter kita dapat koleksi baru meskipun lockout nanti teman-teman akan tetap koleksi ini ada gitu ya klik modal ini klik DOI nya add directly oke jadi ini sudah dapat ya nah similar worknya ada 52 lebih banyak dari yang pada yang tadi kita klik oke tadi di Ariono 2017 ya Ariono 2017 nah ini ya cuma memang dia belum belum berkoneksi antar itunya ya antar artikelnya ya kalau kita bolt apa kita sentuh yang bolt ini dia tidak berkoneksi dengan yang lainnya gitu gitu ya cuma ya itulah kendala di menganalisa yang artikel bahasa Indonesia cuma kalau yang all citation itu artinya Haryono 2017 ini dikutip oleh Hertina oleh Resiwati dan Ningse biasanya kalau kita menganalisa artikel bahasa Indonesia kita pakai yang all citation saja ya kalau similar work ini terkadang dia topiknya sama tapi antara satu artikel dengan artikel lain itu dia tidak berkoneksi entah dikutip atau apa tapi yang bagian ini kalau teman-teman lihat ini kan saling berurutan ya saling berkoneksinya lah disini Asnawati Jensen mengutip Asnawati mengutip Jensen dan Ross Praset teori ini mengutip Asnawati dan seterusnya gitu jadi artikelnya sering berkaitan tapi kalau yang ini Areona 2017 dia tidak ada garisnya ya artinya memang di similar worknya itu tidak berhubungan tapi kalau kita klik all citation kita baru tahu bahwa Harion Miss berhubungan dengan artikel yang Hirtina 2022 Rishiwati dan Ninsic kalau kita melihat Hirtina membahas apa seperti ini company value kalau kita klik ini pasti open access pdf-nya kita bisa unduh dan seterusnya oke ini kita bisa unduh pdf-nya jadi memang kalau topiknya cukup banyak yang meneliti jadi pasti dapet ya kalau tadi kan cuma 19 similar worknya itu tadi 19 karena artikel yang budaya tadi kalau yang artikel yang mainstream topiknya pasti lebih banyak dari pengalaman yang saya dapatkan ketika menggunakan platform ini kalau meneliti corporate governance gitu ya manajemen laba audit itu biasanya cukup banyak tapi kalau masukkan unsur yang di luar itu ya seperti budaya dan seterusnya itu biasanya sedikit gitu ya mungkin karena topik risetnya itu juga juga masih sedikit yang meneliti nah jadi di riset rabbit ini juga bisa teman-teman temukan riset gap-nya ya kira-kira penelitian terdahulu itu meneliti apa sih dan dan apa sih gap yang bisa kita ambil gitu ya kalau kita lihat judul-judul ini misalkan kan kayak mungkin nanti teman-teman yang meneliti proskripsi ya gak usah lah pakai profitabilitas terhadap nilai perusahaan lagi ya kemudian struktur modal gitu terhadap nilai perusahaan itu kan sudah topik riset yang jenuh gitu ya ini ada likuiditas gitu ya terhadap nilai perusahaan ya mungkin dicari lah variable independen apa yang berbeda gitu ya sehingga mungkin variable dependennya masih nilai perusahaan tapi variable independennya itu apa gitu ya yang bisa kita teliti gitu lah ya nah itu bisa dilihat nih kalau caranya ini kan gampang nih meneliti melihat variable apa yang sudah diteliti sebelumnya kan karena kan dia sudah menuliskan judul-judulnya gitu kita bisa lihat nih oh ini sudah ada sudah ada kita bisa cek seperti ini gitu ya beberapa variable yang cukup baru gitu nah bisa kita masukkan gitu ya nah kalau yang profitabilitas leverage ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan itu kayaknya udah udah jenuh lah ya yang perlu diteliti nah teman-teman bisa cek karena kan membacanya cukup satu-satu gini ya lebih mudah gitu oke oke jadi begitu ya cara menggunakan riset rabbit mungkin nanti teman-teman coba dulu di rumah buat akun di minggu depan kalau ada apa kita bahas lagi riset rabbit ini kalau tadi kan yang bahasa inggris kita dapat banyak ya similar worknya 1800 kalau yang artikel yang refleksi Udistira tadi cuma 19 dan yang modal dan kepemilikan itu 52 gitu ya memang tergantung dengan database di riset rabbit dan dan topiknya ya topik dari artikelnya atau artikel apa risetnya gitu selama dia topiknya sering diteliti maka cenderung dia dia banyak similar worknya gitu oke mungkin ada pertanyaan dulu sampai disini cara pengenalan riset rabbit mungkin ada pertanyaan teman-teman yang hadir selamat malam Pak Sukma izin bertanya Bapak mohon maaf ini siapa ya saya Ayu Sulastri oh Ayu Ayu Sulastri oke silahkan Ayu pertanyaannya Bapak mohon maaf tadi kan kebetulan saya agak terlambat masuk zoomnya jadi yang mau saya tanyain itu berarti ketika kita menemukan artikel yang bagus nih terus kita pengen tahu artikel itu dirujuk oleh siapa dan merujuk artikel yang mana aja kita bisa ngecek dari riset riset rabbit ini Pak ya iya bener jadi itu aja pertanyaannya iya Pak itu aja oke jadi seperti yang contoh tadi di artikel ini eh sorry di collection ini tadi kan kita masukkan satu artikel ya saya hapus aja dulu nah ini kan kita masukkan satu artikel ya yang tadi ya burit dan skeletager ini nah disini kan ada all references ya jadi artikel burit dan skeletager ini menggunakan referensi 59 gitu ya kalau kita klik maka kita akan ketemu referensi yang dipergunakan oleh burit 2010 begitu ya yuk ya jadi explore papers di riset rabbit ini ada tiga kategori yuk yuk ya jadi ada similar work similar work ini adalah riset-riset sejenis atau riset-riset yang punya topik yang similar yang sama dengan artikel yang kita masukkan menurut database dari riset rabbit gitu ya kalau kita klik similar worknya maka kita akan lihat artikel kita itu berkoneksi dengan artikel mana aja sih yang relevan gitu ya yang similar gitu bisa jadi dia direferensikan bisa jadi dia masuk daftar pustaka bisa jadi dia jadi rujukan gitu nah tapi agar bisa lebih jelas kita klik aja yang all references ini maka di artikel yang burit 2010 ini dia menggunakan 59 referensi dan koneksinya seperti ini jadi koneksinya ya pasti banyaklah grafiknya sorry garisnya ya karena dia kan ber hubungan ya saling rujuk gitu kalau kita lihat timelinenya nah ini burit sudah merujuk semuanya ya nah ini kan garis hijau nya itu kan semua ke semua lah ya ke hampir semua gitu nah jadi kalau kita lihat timeline ini kan juga burit 2010 ada di atas ya nah jadi dia merujuk semua nah itu yang all references ya jadi daftar pustaka yang dipergunakan oleh burit tadi kalau kita pakai platform biasa kan kita gak bisa ngecek artikel-artikel yang jadi rujukannya burit 2010 ini kan gitu nah kita bisa cek nih kalau mau kita tertarik kita klik aja ini mau bahas apa terusnya kita udah puas kita close kita klik lagi yang mana gitu seperti itu ya nah kemudian all citations ini menurut riserabit artikel burit 2010 ini sudah disitasi atau dikutip oleh 530 artikel yang lainnya kalau kita klik ini maka kita akan dapat 530 artikel yang lain ya kan jadi dia mengutip ini kan buritnya yang di tengah ya yang besar artinya artikel-artikel yang terbit setelah 2010 yang mengutip burit 2010 itu ada 530 kalau kita klik timeline nya juga ini terkonfirmasi dari timeline nya kalau kita klik timeline nya burit 2010 nya ada di bawah paling bawah dan dia mengutip sorry dan dia dirujuk oleh artikel-artikel yang sebelumnya ini paling banyak ada di 2023 2023 nih paling banyak kalau kita tertarik bahas apa mereka kita klik aja ini kita klik aja ini maka kita akan menuju ke sumber aslinya begitu begitu yuk ya jadi di riserabit ini kita bisa mengeksplore paper itu dari 3 cara similar work artikel-artikel atau hasil riset yang similar yang topiknya sama dengan artikel yang kita masukkan all references ini adalah artikel-artikel yang menjadi referensi di artikel yang kita masukkan dan all citation ini adalah artikel-artikel yang merujuk artikel yang kita masukkan atau yang mengutip artikel yang kita masukkan begitu yuk gimana sudah jelas yuk sudah pak berarti kalau misalkan kita udah tahu nih topik apa yang mau kita angkat bisa dari sini juga pak ya untuk tahu untuk berdalam topik tersebut ya pak ya ya bisa yang penting ayo ada satu artikel yang jadi rujukan ya satu dua atau tiga yang jadi artikel rujukan biasanya kan kalau kita mau meneliti atau buat karya ilmih kan kita harus punya beberapa artikel rujukan yang memang menjadi dasar kita untuk mulai menuliskan biasanya kalau kita pakai satu artikel gitu oh saya mau pakai artikel ini nih Burit Skeletager 2010 nih sebagai rujukan nah pasti kita akan menggunakan referensi mereka gitu kan kemudian artikel-artikel yang berhubungan dengan mereka kan gitu jadinya nah jadi dengan riset rabbit ini ayo bisa dapat artikel-artikel yang relevan dengan topik Burit 2010 dan itu pasti akan ayo pergunakan kan di riset sebagai daftar pustaka gitu jadi kita gak perlu lagi mencari satu-satu dan ini kan bisa langsung di-export nih ris ini dalam bentuk ris jadi kita bisa masukkan ke library kita di Mindeli ataupun di Zotero gitu sehingga semua artikel ini bisa langsung masuk dan bisa kita kutip atau jadikan rujukan di riset kita ya meskipun dengan baca abstrak aja ya karena kan tidak semua artikelnya tersedia secara open access ya tapi dengan abstraknya kan sudah tahu bahwa oh inilah kira-kira isi artikelnya sehingga kita bisa rujuk gitu gitu ya ya Pak terima kasih Bapak semoga membantu ya nanti bisa dicoba dulu di rumah menggunakan riset-rebit ini atau sambil membuat tinjauan pustaka atau sambil membuat proposal mungkin atau artikel gitu ya atau esai gitu nah itu coba coba aja kalau seperti ini mungkin sulit prakteknya ya tapi kalau ketika kita menulis itu lebih lebih sambil menulis itu lebih lebih mudah kayaknya memahami ini aplikasi yang paling cukup sering saya pakai sih untuk ya cari ide riset sambil anggap main game ya kalau ini kan tampilannya seperti main game ya masuk-masukkan aja oh dapet ide ini saya baca disini oh ada nih satu istilah nih yang saya belum pahami apa sih artinya ini saya cari lagi artikelnya saya cari kutip-kutipannya saya cari referensi mereka dan seterusnya gitu ya anggap seperti bermain game lah karena kan tampilannya seperti kita main game lah gitu gitu oke ada pertanyaan lagi kira-kira ada pertanyaan lagi halo halo malam Pak Suma oke silahkan Dandi oke ya pertanyaan sedikit ya Pak mungkin saya agak kekuatan tadi karena juga sempat di awal agak telat join Zoom ya untuk platform riset Rebit ini basis datanya dari mana Pak Suma mungkin Pak Suma sudah tadi sempat sebutkan mungkin saya agak kelewatkan itu yang pertama Pak Suma kemudian yang kedua gitu sebenarnya nih untuk kelas-kelas seperti ini sudah bagus sekali Pak Suma ya apakah saya juga gak ngikutin dari awal gitu Pak Suma apakah sudah dijalankan atau belum untuk membahas platform Publish of Paris dan juga Fox Viewer coba apakah sudah atau belum kalau memang sudah ya ini kalau belum ya itu sih kedepannya harapannya oke ya makasih ya Dandi ya pertanyaan pertama memang database-nya ini dari semantics cooler ya sama seperti platform yang lain PubMed dia pakai jadi database di riset Rebit ini setahu saya dua PubMed dia khusus yang kesehatan gitu ya ilmu alam gitu ya tapi kalau yang lain-lain dia mungkin ambil dari semantics cooler sama seperti Google cooler gitu atau database yang lain atau database yang dia kembangkan sendiri gitu ya karena kan seperti kita ketahui platform seperti ini kan pasti dia punya database yang terus diperbarui ya karena artikel itu kan terbit terus ya setiap bulan sekali 13 kali setiap tahun itu ada artikel yang baru jadi mau gak mau dia akan memperbarui database-nya jadi setahu saya sih kalau dia ilmu sosial dia ambil dari semantics cooler gitu ya database dari riset Rebit ini gitu gitu ya dan di pertanyaan pertama jawabannya kemudian kalau yang kedua publish or perish atau false viewer itu setelah ini ya jadi belum belum kita bahas nanti setelah minggu depan mungkin teman-teman yang mau membahas riset Rebit sudah nyoba nanti kita coba lagi atau nanti minggu depan kita perkenalkan juga dengan false viewer dan publish or perish sebenarnya fungsinya sama ya false viewer itu juga membuat grafik seperti ini sorry bukan grafik ya peta seperti ini kalau publish or perish juga sama gitu sebenarnya intinya sama tapi disini saya lebih suka user interface-nya aja sih tampilan dari apa namanya riset Rebit ya karena kita mencarinya itu geser ke kiri bukan ke bawah gitu ya geser ke kiri ke kanan itu menurut saya lebih lebih baik daripada naik turun gitu ya ini kan bisa klik ke kiri langsung nyambung dia ke kiri kita klik lagi nyambung ke kiri jadi kita tinggal geser ini aja gitu gitu Dandi ya jadi false viewer dan publish or perish itu belum dibahas tapi kalau Dandi mau belajar silakan bisa download publish or perish dan false viewer itu gratis jadi silakan bisa di download sambil dipelajari juga ya jadi kita akan bahas setelah riset Rebit karena fungsinya sama juga untuk membuat pemetaan juga terkait hasil-hasil pelitian terdahulu oke begitu ya Dandi ya semoga membantu ya terima kasih pak semua ya siap oke jadi seperti itu teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi berkait aplikasi Rebit ini sebenarnya banyak juga ya pakai AI juga bisa tapi kalau pakai AI itu kan kayaknya tantangannya itu belum belum ada sih untuk saya ya ada sih AI yang sering saya pergunakan juga jenny AI itu ya yang kalau kita klik satu kalimat itu muncul rekomendasi kalimat-kalimat yang lain ya nah itu bisa kita pakai tapi tidak sepenuhnya karya ilmiah kita harus dituliskan oleh AI gitu kan itu bukan ya pakai rujukan untuk menambah video saya terlupa bagian ini silakan gitu ya atau kalau saya ya yang sering saya pakai sih jenny AI ini mungkin nanti kita bahas juga jenny AI tapi memang ini harus berlangganan ya jadi saya coba juga berlangganan gitu kalau ada sih banyak platform seperti Razer Rabbit ini ya tapi dia berbasis AI kalau ini kan berbasisnya database ya dia kita masukkan baru muncul kalau AI ini kan apa namanya sangat membantu ya kalau seperti jenny ini mungkin teman-teman ada yang pakai ini harus sorry harus login mungkin nantilah kita bahas ya jenny ini kan ya sama kayak gini loh kita ngetik itu kemudian muncul beberapa rekomendasi kutipan gitu ya atau rekomendasi kalimat yang bisa kita masukkan gitu saya pernah ngecek dengan turnitin memang kecil ya termasuk kecil karena ada paraphrase dan seterusnya tapi kan kalau cara seperti ini itu dipergunakan ya tantangannya sih gak ada gitu ya bisa dipakai rujukan aja sih gitu nanti saya praktekan loh cara menggunakan jenny AI ini agar gak agar mahasiswa itu gak gak semuanya berbasis AI semua paragraf itu semua kalimatnya dari AI gitu kayaknya gak baik juga sih mungkin nanti ya setelah ini nanti ada bahas jenny AI nah ini juga sama sih kalau mencarinya masih manual seperti ini kan kita puas ya tapi kalau rekomendasinya berbasis AI itu kayaknya terlalu mudah gitu sih oke oke ada pertanyaan lagi kira-kira dari teman-teman yang di zoom mungkin saya tutup dulu ya ininya ya recordingnya biar nanti bisa saya share di youtube ya